Halo Bakasitizen, sepertinya sudah tidak asing lagi mengenai pembuangan limbah rumah tangga sembarangan ke Kali atau ke Sungai. Kabar baiknya, salah satu wilayah padat penduduk di Bakasi, yaitu Kampung Rawabambu, RT04 RW02, Kelurahan Kali Baru, sudah melaksanakan program sanitasi berbasis masyarakat atau sanimasi alias septic tank komunal. Penasaran kan seperti apa? Mari kita simak. Memang-mangang septic tank ini, Bapak terinspirasi dari mana sih sebenarnya Pak? Sebetulnya gini ya, ini kita terinspirasi karena ini berkaitan dengan ini ya apa namanya, karena saya pernah memang dengar dari pihak apa namanya, Binas Kesehatan, bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk ke depan membuang hajt itu ke Kali. Itu praktis terkait dengan perda nantinya kan gitu. Kalau tidak salah peraturan negara itu sudah terbit, tapi memang belum disosialisasikan ya. Nah kita untuk apa namanya, untuk supaya nanti perda sebelum disosialisasikan, kita sudah punya gagasan untuk membangun IPAL ini. Karena untuk kepentingan masyarakat. Soalnya gini, masyarakat ini selama ini malah sekitar sekian, hampir 80% ini masuk ke pembuang ini ke Kali. Yang kita khawatirkan bukan apa ya, ini akan terjadi apa namanya, pencemaran ya, pencemaran air tanah. Jadi terjadi pencemaran air tanah disitu, kenapa? Ya pencemaran air tanah karena limbah dari kotoran manusia itu kalau tidak salah itu ada semacam bakteri ekoli ya, yang memang tidak baik untuk kesehatan. Karena saya juga pernah dulu di Mersi ya, di program Mersi saya juga pernah dulu kalau tidak salah diundang dari Mersi untuk apa namanya, mendengarkan masalah manfaat dari sanitasi itu sendiri. Jadi intinya memang, jadi kita terdorong untuk bagaimana supaya masyarakat kita ini pada waktu nanti peraturan daerah sudah terbit dan dia disosialisasikan permasyarakat dan terjadi penutupan. Ini yang kita hindari masyarakat nanti tidak kesulitan gitu untuk kedepannya. Ya memang ini kapasitannya kan 10 kubik ya, 10 kubik untuk 52 kakak. Tapi sekarang ini lebih dari 52 kakak, sekitar 60 kakak ini lebih. Kapasitannya untuk 62 kakak, sebenarnya untuk 10 kubik ini ya. Kira-kira sudah berapa lama pak? Ini, tahun 18 kalau tidak salah sekitar 6 pember, hampir 1 tahun. Ya, setengah. Manfaat dari sepingnya sendiri itu? Ya manfaatnya itu, jadi masyarakat sekarang merasa ya lega lah. Karena pak, dengan adanya ini masyarakat sudah, artinya tidak khawatir nantinya. Pada waktu nanti peraturan daerah itu diterbitkan, disosialisasikan. Jadi masyarakat sudah punya ini. Artinya dia tidak harus mengeluarkan uang, mengeluarkan apa namanya untuk membuat sepiteng. Kan kalau pembuatan sepiteng sekarang ini kalau sepikir mahal ya. Mungkin ukuran 2 meter sekian ini bisa sekitar 4 juta atau berapa ya. Nah ini yang jadi masalah di masyarakat ya. Karena masyarakat sekarang ini kalau kita pikir masyarakat kita ya, ini rata-rata tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jadi bagaimana kita tuh bisa mencari solusi supaya nanti ke depan itu masyarakat tidak sulit pada waktu nanti peraturan daerah diterbitkan. Mungkin saya rasa sudah terbitkan, cuman permasalahannya belum disosialisasikan. Itu untuk mengantisipasi itu kita sudah, Alhamdulillah kita sudah buat kali ini untuk masyarakat. Memang selama ini masih ada, ada sekitar mungkin nggak sampai 10 persen. Masih yang belum, apa namanya, tertambung di IPAL ini. Tapi paling tidak sudah, sudah ya lumayan lah. Artinya masyarakat juga tidak, mungkin yang tidak dibingung lagi untuk ke depannya. Selanjutnya ini masalah apa namanya, masalah yang sekitar 5 persen. Kita akan usahakan untuk program sepiteng yang standar SNI. Memang kita sekarang lagi berjalan nih. Jadi nanti yang memang dia tidak masuk ke IPAL sini akan kita usahakan untuk biar supaya dibuatkan sepiteng yang standar SNI. Yang kalau nggak salah, ukurannya per meter yang sekarang sedang berjalan. Jadi nanti kita bisa pakai itu, masyarakat, kalau memang dia nggak bisa masuk ke sini. Saya kira gitu mbak. Selain kelebihan dari septic tank, ada kekurangan sendiri gitu nggak sih mbak? Kekurangannya? Iya. Ya kekurangannya karena gini ya, kalau untuk kekurangannya sebetulnya sih kita yang jadi masalah kita gini. Perawatannya ya gini ya. Kan kalau salah untuk perawatan IPAL ini kan memperlukan anggaran. Ya memang selama ini kita sih ini ya sudah pada waktu itu sudah ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa pengguna IPAL ini akan kita bungut retribusi sebesar Rp5.000 untuk biar perapatan. Kemudian kalau kita hitung dari 60 hanya cuma 300 kan, itu saya kira masih kurang gitu. Karena biaya itu nggak cuma air sekitar mungkin bersih, kita harus ngecek semua pipa-pipa yang ada. Takut terjadi kebocoran apa-apa gitu. Ini kita juga sampai setiap ini saya belum punya anggaran. Belum punya. Nah ini kita masih bingung gitu nyari anggaran itu. Karena kedua juga gini masalah, siapa sih yang harus merawat ini? Misalkan keputusan Pak RT nih. Apakah mungkin saya sebagai RT harus terlibat langsung dalam pengurusan ini? Kan nggak mungkin. Mungkin saya bisa menunjuk seseorang atau siapapun warga kita. Tapi itu juga nggak gampang. Karena mungkin ya harus paling tidak, kan harus dibayar. Kan gitu. Ya kan gitu. Nggak mungkin kita harus nyuruh-nyuruh tapi tidak ada, apa namanya, ya tidak dibayar lah. Paling nggak berapa, dikarahus-berapa kan gitu. Nah ini yang nggak kesulitan. Buat saya juga jadi sebagai petugas disini agak dilema ya. Dilemanya itu tadi. Bagaimana kita bisa merawat ini kalau anggarannya memang kecil untuk biaya perawatan. Kalau 300 mungkin kan sedikit ya? Sedikit. Betul, karena ini kan kita dibutuhkan banyak yang harus kita ini. Mungkin pengecekan, pengecekan apa namanya, kayak buah kontrol, kayak mungkin pipa-pipa yang bocor. Terus kayak mungkin tutup-tutup yang selama ini pada, apa, sudah bekarat. Harus kita ganti, harus kita cat, harus kita apa. Kan kita harus belihara mbak, biar supaya, apa namanya, terlalu terjaga gitu. Ya, mudah-mudahan saya juga gini, saya bersyukur dengan adanya ini jujur aja. Karena dengan adanya seperti ini, masyarakat kita merasa, ya, apa, merasa terbantu lah oleh pemerintah daerah dengan adanya program ini. Cuman kan kalau saya pikir gini ya, memang masyarakat kita banyak kan masih mbak, itu terutama yang dipikir dari kali. Ini masih membuang ke, makanya mbak kan mungkin merasakan baunya ya. Ini bau dari kali, baunya, ini kan banyak ya, maaf ya, kena lepot, kayak, kalau kita bilang kena lepot gitu ya, pipa-pipa pembuangan dari, apa, pesece, ini masuk ke sini, ke sana. Kalau kita, Alhamdulillah, arti kita sudah sampai sana sudah kepotong semua, masuk ke sini. Ini yang jadi masih nih, ini masih nih, masih banyak ke sana. Mungkin kita lagi coba untuk mengusulkan ini pembuatan sepiteng, sepiteng seperti ipal komunal, seperti ini, di sini pada waktu itu. Tapi nggak tahu kelanjutannya tahun berapa, akan teralisasi. Kita sudah mengusulkan untuk di sini nih, mbak. Terima kasih.